Itu, 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 itu. Entah apa yang menyebabkan beberapa orang menyebarkan ajaran sendiri hingga mendakwakan dirinya sebagai nabi, bahkan Tuhan. Kemunculan orang-orang seperti ini bukanlah hal yang asing lagi. Di Indonesia sendiri, ada beberapa nama Nabi dan Tuhan palsu yang pernah menghebohkan tanah air. Siapa sajakah mereka? Berikut ini adalah 10 orang Indonesia yang mengaku Tuhan dan Nabi. M. Abud Sebuah kejadian heboh berhasil diabadikan oleh seorang pelajar di pelataran masjid kota Sukabume. Seorang pria parubaya mengaku dirinya adalah Tuhan dengan usia 1719 tahun. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut pria yang sedang memegang Al-Quran ini tiba-tiba saja meletakkan Al-Quran tersebut di lantai dan duduk di atasnya. Astagfirullahaladzim! Tidak boleh, Pak. Bawa, Pak. Tidak boleh. Eh, asyiklah. Bapak, eh. Tidak boleh. Karena aksinya itu, pria tersebut diamankan oleh pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan, pria yang mengaku bernama M. Abud Klakum Dinukum Walyadin ini mengidap skizofrenia paranoid atau gangguan kejiwaan. Akibatnya, ya gitu deh, pria ini tidak mampu membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Si bapak ini lagi halus gitu, guys. LIA EDEN Tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas pemimpin komunitas tahta suci kerajaan Eden, Lia Aminuddin atau Lia Eden. Viralnya, Lia Eden lontaran pengakuannya sebagai malaikat Jibril. Selain mengaku sebagai malaikat Jibril, Lia juga pernah mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dan Bunda Maria. Lia bahkan mengatakan anaknya yang bernama Ahmad Mukti adalah Nabi Isa. Duh, ada-ada aja deh. Namun, kedikdayaannya runtuh saat Mahkamah Agung memutus Lia Eden dengan tiga tahun penjara pada 2007 silap. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Ratu Surga pengabar kesucian wahyu-wahyu Tuhan itu telah meninggal dunia sejak 9 April 2021. May, she is in peace. Sri Hartati Perempuan asal pengalaman ini pernah mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Pengakuan Sri Hartati berawal dari perjalanan spiritual yang dialaminya saat menderita sakit parah di tahun 2009. Sri Hartati kemudian membuat kitab suci sendiri yang dinamakan Alkitab Naksum. Yang terdiri dari 317 halaman. Selain itu, ia juga mengaku memiliki ritual keagamannya sendiri yang berbeda dari ajaran Islam pada umumnya. Seperti mempraktikan salat menghadap ke arah timur karena alasan Tuhan ada di mana saja. Walah, konsepnya nggak gitu juga kali. Katanya utusan, tapi kok ajarannya malah menyimpan gitu sih? Astriyati Samuda Astriyati Samuda mengaku bahwa dirinya adalah Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikannya setelah dirinya mendapat bisikan gaib dari Tuhan. Perempuan yang mengaku Nabi ini lantas menuangkan wahyu yang diterimanya dengan cara menulis sebuah buku. Setelah dipastikan sesat, MUI pun memintanya untuk berdialog. Uniknya, ketika saat berdialog, si Nabi palsu ini bersikuku jika dirinya memanglah seorang Nabi. Bahkan Astriyati menyatakan jika semua yang hadir di sidang tersebut adalah umatnya. Alhasil, pengakuan Astriyati sebagai Nabi justru berujung membawanya ke meja pengadilan pada 2012 silam. Hmm, lagian ada-ada aja sih. Abdul Muhjid Abdul Muhjid sempat menjadi viral lantaran pengakuannya sebagai seorang Nabi. Tidak hanya mengaku sebagai Nabi, dirinya bahkan mengobrol surga dengan harga yang lumayan murah. Bayangin aja deh, kalian bisa masuk surga dengan leluasa hanya dengan membayar tiket senilai 2 juta rupiah. Gila, dipikir nonton konser kali ya? Belum lagi ajaran nyelenah lainnya yang membuat geger warga semisal mengubah kalimat syahadat yang sudah patent sesuai dengan ajaran yang dirinya sebarkan. Lantaran ajarannya yang dianggap menyimpang, alhasil banyak warga yang mulai geram melihatnya. Karena dianggap meresahkan warga, petugas kepolisian sekitar pun mengamankan Abdul Muhjid dan pengikutnya. Ahmad Musadik Pernah dengar tentang organisasi gerakan Fajar Nusantara atau Ghafatar? Nah, Ahmad Musadik adalah bagian dari organisasi tersebut. Awalnya, Ahmad Musadik mengaku bahwa ia menerima wahyu dan menyatakan dirinya sebagai Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Ahmad Musadik menjadi pemimpin aliran kepercayaan Al-Qiyada Al-Islamiyah atau aliran kepercayaan yang melakukan sinkretisme terhadap ajaran Al-Quran, Injil, Yahudi, dan wahyu yang dianggap diturunkan kepada pemimpinnya. Alhasil, pengakuannya justru berujung membawanya ke meja pengadilan pada 2007 silam. Namun, pada tahun 2016, nama Musadik kembali mencuat sebagai Nabi dan Rasul dari organisasi Ghafatar. Hmm, apa yang satu ini nggak ada jeranya ya? Deddy Mulyadi Mungkin nama Deddy Mulyadi terdengar asing di telinga kalian. Tapi kalau Eyang Endet, mungkin lebih banyak yang tahu. Yap, Eyang Endet alias Deddy Mulyadi juga sempat mengaku dirinya sebagai Nabi. Pengakuannya pun terasa semakin konyol ketika dirinya mengaku bahwa wahyu yang ia terima diberikan kepada dirinya setelah para jin melakukan musyawara di laut. Duh, pengakuannya menggelitik. Namun, jika melihat fakta yang ada bahwa Eyang Endet ternyata seorang dukun, rasanya cukup masuk akal sih. Parahnya, Nabi palsu ini menipu puluhan perempuan untuk berhubungan intim berkedok ritual keagamaan. Karena kasus tersebut, Nabi palsu ini diringkus oleh pihak kepolisian di Lampung pada 2005 silam. Cecep Sulehin Cecep Sulehin juga merupakan salah satu Nabi palsu yang kontroversial. Nabi palsu ini menyeru pengikutnya untuk melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum seperti meminjam uang di bank tanpa perlu mengembalikannya hingga menolak untuk mengakui NKRI. Tidak hanya itu, Cecep juga menghimbau pengikutnya untuk berhijrah ke Aceh. Karena dianggap menyebarkan ajaran sesat kepada masyarakat, Cecep dan pengikutnya akhirnya diringkus oleh pihak kepolisian. Meskipun sempat melakukan pembelaan bahwa perkumpulan mereka bukan aliran sesat dan hanya di fitnah. Namun, pembelaan tersebut hanya sia-sia. Sudah terbukti bersalah? Kok masih ngeyel sih? Herman Faril Herman Faril juga sempat viral lantaran pengakuannya sebagai Tuhan yang diunggah oleh salah satu akun di sosial media. Tiap paru bayang diketahui sedang merantau di Ternate ini juga bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan mendatangkan bencana jika orang-orang meragukan ketuhanan dia. Ia bahkan mengaku akan membelah lautan hingga membangkitkan kembali Nabi dan Rasul jika tidak mempercayai perkataannya. Hadeh, ayo-ayo wak. Mengenai video tersebut di sosial media, orang-orang menanggapinya dengan berbagai sikap. Mereka justru melabili Herman sebagai ODGJ alias orang dalam gangguan jiwa. Hmm, ada benarnya juga sih? Sabar Nababan Apakah kalian pernah mendengar agama angkasa Nauli? Yap, agama tersebut diklaim sebagai agama baru yang dibawa oleh seorang dosen dari Universitas Mataram, Sabar Nababan. Tidak hanya membawa ajaran atau agama baru, Sabar Nababan juga bahkan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dari agama tersebut. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian setempat yang menangani kasus Sabar Nababan, rupanya pengakuan Sabar yang viral pada 2017 silam didasari oleh kelainan berkepanjangan yang diliritanya alias Skizobrenia. Bajar jika Sabar Nababan mengaku sebagai Tuhan karena melihat riwayat penyakitnya Skizobrenia adalah penderita tidak mampu membedakan antara hayalan atau kenyataan. Semoga kelakuan mereka bisa menjadi pembelajarannya buat kita semua, biar nggak ada lagi tuh yang ngaku sebagai Tuhan dan Nabi. Thank you, that lovers! Terima kasih telah menonton!